Kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise disambut hangat oleh pengurus tempat pelatihan pengelolaan pusat pelayan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A di Kota Batam. Menteri Yohana dan jajarannya mengunjungi shelter Dangmerdu milik Dinas Sosial Kota Batam pada Senin Siang. Wanita asal Jayapura ini menyebut kedatangannya kali ini untuk meninjau P2TP2A di Kota Batam. yang ternyata sudah sesuai standar dari kementerian. Karena menurutnya P2TP2A inilah yang akan digunakan untuk menampung para korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Dari laporan yang diterima, akhir-akhir ini jumlah kekerasan pada perempuan dan anak justru meningkat dibandingkan tahun 2016 lalu yang mengalami penurunan. Namun ada hal lain yang juga ingin dikaji oleh Menteri Yohana. Yakni adanya isu mengenai Kota Batam yang menjadi pusat perdagangan manusia. Untuk itu, Menteri Yohana akan meminta data pasti baik dari P2TP2A maupun kepolisian untuk memastikan apakah perdagangan manusia yang terjadi di Batam semakin marak atau tidak. Kekerasan di sini masih tinggi. Ada data Bu, berapa Bu untuk KDRT? KDRT tadi saya katakan saya belum melihat Bu laporannya, namun dari Kepala Badan mengatakan semakin meningkat ini terutama kekerasan dalam rumah tangga. Saya akan kaji dengan Kepala Badan dan Kementerian kami alasan mengapa terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga di sini. Yang kedua adalah kritik perdagangan manusia. Saya di Jayapura, tapi banyak laporan masuk ke saya bahwa Kota Batam ini pusat dari perdagangan manusia. Saya sedang kaji ke depan ini untuk kerjasama dengan keyakintelijen, dengan polisi untuk melihat kesusiasi perpagangan manusia di mana perempuan-perempuan dan anak-anak dieksploitasi, terutama anak-anak yang dibawa-bawa umur ya. Menteri Yohana berharap, ke depannya P2TP2A lebih giat lagi bersosialisasi dengan masyarakat untuk mengakhiri kekerasan, kesenjangan sosial, dan trafficking pada perempuan dan anak. Tim Liputan Kila Setuju menginformasikan.